Pemandangannya ditampilkan Wagu banget, wagu jegu Lalu orang Menyatakan saya becapres kan kok Dikasih sanksi, dipanggil Maksudnya apa Ngungkuli Saudi Bikin khilafah aja Khilafah PDIP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setan air yang saya cintai saya banggakan Ganjar Pranowo dipanggil oleh pengurus DPP PDIP Karena dianggap lancang Pasca dia mengatakan siap untuk dijalankan menjadi presiden Dan kabarnya pasca dipanggil Ganjar Pranowo diberikan sanksi oleh DPP PDIP Sanksinya apa? Dipecat kah? Atau dicoret dari partai kader? Atau dilarangnya pres? Aneh-aneh saja ya PDIP Kalau ada kadernya mengatakan siap dicalonkan Mestinya senang gitu loh Punya kader banyak yang dukung Banyak yang menginginkan dicalonkan menjadi presiden Itu apa lah Diberi sanksi itu aneh sampai Saya politik partai politik kan diantaranya adalah kaderisasi membentuk pemimpin ya Calon-calon pemimpin bangsa Jika ada kader yang berhasil, sukses Jadi calon presiden diunggulkan lah ya Surveinnya selalu tinggi Pak Ganjar Pranowo itu Mestinya ada tuh bangga Punya kader berpestasi Punya kader yang justru diunggulkan, didukung oleh partai lain gitu loh Itu luar biasa Enggak ada yang mudah Begitu loh Rata-rata partai yang mengunggulkan Mencalonkan kadernya sendiri Ini Kader Anda Kader PDIP Diunggulkan, dicalonkan Oleh partai-partai yang lain Anda tuh mestinya bangga gitu loh Kok malah diberi sanksi Kenalah dari mana Sampai anjing Nah persoalan nanti pada akhirnya Mau dicalonkan atau tidak Itu kan urusan internal partai Ya silahkan saja Kalau misalkan pada akhirnya PDP kau memutuskan Bumegawati, puan Memutuskan sebagai pemilik partai gitu ya Yang dicalonkan bukan ganjar Itu kan urusan Beda-beda Beda urusan kan Ya silahkan itu Akterogatif Anda Tapi bahwa kader Anda berhasil Kau diberi sana sih Itu kan luar biasa Mestinya dikasih hadiah gitu loh ya Dikasih reward mestinya Saya punya kader yang bagus gitu loh Kasih hadiah, kasih reward gitu ya Kalau misalkan Tidak mau mencalonkan Pak Ganjar menjadi capres PDP Ya terserah Pak Ganjar Karena keputusan PDP Ternyata Puan Maharani misalkan Atau Ibu Mega Ya akan maju lagi misalkan gitu Kan boleh-boleh saja Tapi keputusan Anda Keputusan PDP memberikan sanksi Kepada Ganjar Prado Ini hanya menunjukkan bahwa PDP adalah partai yang otoriter gitu ya Partai yang tidak mendengarkan suara rakyat gitu Sebuah pertunjukan dari Kepemimpinan partai yang feodalistik gitu ya Kenapa gunanya dikasih nama partai demokrasi Demokrasi macam apa Demokrasi yang mestinya menghargai suara rakyat Suara banyak orang Bukan Yang minta dihargai adalah Ketua partainya saja Itu bukan demokrasi Itu monarki Itu kerajaan Jadi ganti saja partai PDP Jangan partai demokrasi Partai kerajaan Indonesia gitu Karena semua apapun kebijakan partai Adalah sabdanya ketua mempartainya Itu ironis Dengan sebutan partai demokrasi Dan ini berlaku tidak hanya PDIP lah ya Gak usah menamakan diri sebagai partai demokrasi Gak usah menamakan diri simbol Sebagai suara rakyat Partai yang memperhatikan suara rakyat Kalau ternyata kebijakan-kebijakannya Tidak mendengarkan aspirasi rakyat Ternyata kebijakan-kebijakannya Tunduk patuh apa kata ketua umumnya Demokrasi capa apa yang begitu-begitu Demokrasi sistem negara mana Saya terjujur lah ya Saya gak memiak salah satu partai Tapi saya melihat secara umum Tidak benar kalau caranya begitu Partai apapun lah ya Partai Nasdem saya kritik Karena gegabah sembrono menurut saya Tau-tau orang di belakangnya Adalah orang-orang Pentolan dari Ormas yang sudah dilarang Pengusuh Hilafah Kau didukung Itu kan sama saja memberikan kesempatan Ormas itu hidup lagi Ormas itu kembali lagi Gimana sih Duh Lucu-lucu Ini saya baca nih beritanya nih Ganjar disangsi teguran lisan oleh PDIP gegara siapnya pres Ini diangkat oleh detik Hari Senin 24 Oktober Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo selesai Diklarifikasi DPP-PDIP Karena pernyatanya Siap menjadi calon presiden Ganjar dinyatakan Tidak melanggar Tetapi tetap kena sanksi Sanksi bagi Ganjar disampaikan Ketua DPP-PDIP Di bidang kehormatan Kamarudin Watubun Di markas PDIP Jakarta hari Senin Sanksi ini diberikan Setelah klarifikasi Terhadap Ganjar Setelah kami sampaikan Klarifikasi Meskipun beberapa waktu lalu Saya sampaikan ke media Dan setelah kami menilai Dari aturan Organisasi Meskipun dia tidak melanggar Tapi pernyataan ini Menimbulkan multitafsir Di publik Ujar Watubun Multitafsir yang seperti apa Mungkin itu kan multitafsir Tidak ada multitafsir Itu satu tafsir jelas Bahwa Pak Hajar siap Dikaprasikan kan begitu Tidak ada penafsiran lain Selain itu Itu bukan Bukan kalimatnya Sulit dipahami Maka tadi saya sampaikan Jatuhkan sanksi Tekor nilisan Kepada Ganjar Pranowo Pernyataan Atau pemberian sanksi Kepada Ganjar Pranowo ini Baik itu Betul-betul Ataupun yang sekedar Akrobat politik Atraksi politik Tetapi bagi saya Di luar Persoalan Ganjar Ini adalah Pendidikan politik Yang tidak baik Tidak sehat Tidak mencerdaskan Anak-anak bangsa Ini pendidikan politik Yang bergaya Otoriter Kayak feudalistik Yang semuanya harus Apa kata ketahumumnya Kalau Pak Jokowi Menerapkan model begitu Bagaimana Jadinya negara ini Mending kalau Kebijakan itu Diarahkan kepada Musuh-musuh NKRI Musuh-musuh bangsa Kelompok-kelompok Yang ingin Hilafah itu Yang ingin makar Itu baru Bagus Itu yang kejujurnya Itu tidak tegas Kalau ini hanya Ngomong siap Dicalonkan presiden Diberi sanksi Maksudnya apa Kecuali Pak Ganjar Mengatakan Calon PDIP Capresnya adalah Sayalah Begitulah baru Atau mengklaim Bahwa dia didukung Oleh Ibu Mega Sebagai calon presiden Yang akan diusung Misalkan begitu Mungkin baru Ngomong siap Ditegur Salahnya dimana Masuk otak saya Melihat Atraksi politik Semacam itu Ya Saya sih Menduga bahwa ini Akrobat politik Bahwa Nantinya adalah Ganjar yang akan Dicalonkan Menjadi calon presiden 2024 Oke lah Tetapi Di luar itu Caranya saya Nggak suka Caranya nggak bener Gitu Akrobatnya Nggak bener Akrobatnya Akrobat yang Tidak mendidik Terhadap Alam Demokrasi politik Di tanah air ini Itu kan sebenarnya Simple sekali Menurut saya Menanggapi itu Ya Seluruh Kader Kalau saya jadi orang Pengurus pusat BDP Atau saya Ibu Mega Saya akan ngomong Terima kasih Ada Pihak yang Mendukung Kader saya Saya sangat Berterima kasih Siapapun Bapak kader-kader BDP Kadar-kader yang Berkualitas Banyak yang Siap untuk Dijadikan Pemimpin bangsa ini Tidak hanya presiden Tapi gubernur Bupati Dan lain sebagainya Banyak di Banyak di Kadar-kader Begitu Tetapi Ada mekanisme Pencalonan Ketika nanti Dibutuhkan Sebagai sebuah Syarat Pencalonkan diri Melalui KPU Maka Ada mekanisme Musawarah Mufakat Atau voting Atau apapun Untuk Menentukan Salah satu Dari kader kami Kader terbaik kami Bagi yang Tidak disalunkan Yang mohon Gokok Kayak gitu kan enak Iya kan Apa ngomong Kayak gitu Gak bisa sih Itu Apa ya Atraksinya Itu bikin Waku Apa Waku Ngerti wakura Gak lucu gitu Gak lucu Gak masuk Di buku Catatan demokrasi Gak masuk Saya boleh Tempor demokrasi Itu kayak gitu Gak masuk Teori-teori Autoriter Gitu Sekali lagi ya Sekali lagi Kalau saya Menjadi pengurus Pusat PDIP Saya akan ngomong Terima kasih Kepada semua pihak Atau partai politik Lain Yang telah Mencalonkan Kader kami Sebagai calon presiden Itu pertanda Bahwa kami memiliki Kader-kader yang baik Yang disukai Oleh rakyat Saya kira Tidak nyapakan jar Siapapun boleh Anda calonkan Terima kasih Silahkan tinggal Memilih Kader-kader kami Yang terbaik Enak kan gitu kan Akan tetapi Untuk PDIP sendiri Nanti Kita ada Mekanisme tersendiri Untuk menentukan Siapa yang akan Dicalonkan Pada Bipres 2024 Ya siapapun Nanti yang terpilih Harus kita dukung Bersama-sama PDP harus tunduk Pada peraturan Kesepakatan Partai Ini PDP Tidak punya Penasihat politik Yang bagus Apa gimana Kesuk Suai-suai aku Pemandangannya Ditampilkan Wagu banget Wagu jegu Cara Banyumas Luang orang Menyatakan Siapa capres Kan kok Dikasih sanksi Dipanggil Maksudnya Apa Sekalian Nggak sekalian Nanti Pak Genjar Pranowo Makan-makan Bakso Bersama Orang lain Berbincang-bincang Capres Dipanggil Ngungkuli Saudi Nanti Bikin khilafah Aja PDIP Kalau begitu Sekalian aja Nyangi HTI HTI kan semua Nanti akan Keputusan Di tangan Kholifah Bikin aja Khilafah Khilafah PDIP Kholifahnya Kholifah Semua keputusan Di tangan Kholifah Kholifahnya Sampai Terserah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh